Bertempat di Aula Kecamatan Tapin Utara, pemerintah Kabupaten Tapin kembali menggelar kegiatan Mos Rembang. Adapun Mos Rembang kali ini diikuti oleh Kecamatan Tapin Utara dan Kecamatan Bungur. Adapun yang berhadir pada kegiatan Mos Rembang ialah Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan, Wakil Bupati Tapin Haji Sofianur, Setda Tapin Haji Rahmadi, Kepala SOPD Sekabupaten Tapin, Kapolsek Tapin Utara dan Kapolsek Bungur, serta seluruh Kepala Desa dan Lurah Sekecamatan Tapin Utara dan Kecamatan Bungur. Dalam sambutannya, Camat Tapin Utara Samsul menyampaikan bahwa kegiatan Mos Rembang kali ini adalah Mos Rembang terakhir yang dilaksanakan di tingkat kecamatan, yang mana Mos Rembang dilaksanakan dalam rangka untuk penajaman dan penyelarasan klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana pembangunan desa atau kelurahan yang dimasukkan ke dalam prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan. Dasar kemaksanaan kegiatan meskipunan hari ini berkaitan di bawahnya kapin di jamatan Kapin Utara dan Lurur disesuaikan dengan pasal 101, air 2, dan pasal 111. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! dan evaluasi kewaksaanaan perencanaan dan dan nomor 050 baris biring 13 baris biring kapal tanggal januari 2017 tentang penyusunan penumahan penyelenggaraan tahun 2017 Andre Tapin TV melaporkan